Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang liabilitas jangka panjang Selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Saya Sukma Megasurani FM, NPM 013 Rahmatika Putri, NPM 043 Anyetama Rafina Audita, NPM 059 Farandini Mursabi Sabrina, NPM 074 Fahmi Ulum, NPM 137 Syarina Natasha, NPM 176 Yang pertama ada penerbitan obligasi Suatu obligasi merupakan janji untuk membayar Yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan Yang kedua bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo Masing-masing obligasi dibuktikan dengan adanya sertifikat kertas yang biasanya bernilai 1000 dolar Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setengah tahunan Walaupun bunga yang menyatakan sebagai tingkat tahunan Tujuan utama obligasi adalah menginjau dalam jangka panjang Bila jumlah dana yang dibutuhkan dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman Next Perusahaan dapat menjual seluruh penerbitan obligasi ke bank investasi Yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi Dalam pengaturan seperti itu bank investasi dapat menanggung seluruh penerbitan Dengan menjamin sejumlah tertentu pada perusahaan Sehingga mengambil resiko dengan menjual obligasi pada harga berapapun yang bisa perusahaan mendapatkan Sebaliknya perusahaan mungkin menjual obligasi dengan menerima komisi atas hasil penjualan Next Ada jenis obligasi Yang pertama obligasi dijamin dan tidak dijamin Obligasi dijamin dilukung oleh sebuah janji anggunan Sedangkan obligasi yang tidak dijamin tidak dijaminkan oleh anggunan apapun Yang kedua obligasi berjangka serial dan obligasi opsibili Penerbitan obligasi yang ditempo pada satu tanggal disebut obligasi berjangka Sedangkan penerbitan yang ditempo dalam bentuk angsuran disebut obligasi serial Dan penerbitan obligasi hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum ditempo disebut obligasi opsibili Yang ketiga ada Obligasi konversi berangun komoditas dan diskon dalam Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan untuk jangka uang Dalam jangka waktu tertentu setelah penerbitan Maka obligasi disebut obligasi konversi Obligasi berangun merupakan obligasi terkait aset yang dapat ditutarkan dengan ukuran komoditas Obligasi diskon dalam dijual pada harga diskon yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo Yang keempat obligasi terdaftar dan berir Obligasi terdaftar merupakan obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya Sedangkan obligasi bayaran atau kupon tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat dipindah tangankan Yang terakhir ada obligasi penghasilan dan pendapatan Obligasi penghasilan tidak membayarkan bunga kecuali jika perusahaan penerbit mendapatkan keuntungan Sedangkan obligasi pendapat atau revenue bonds merupakan obligasi yang dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu Ya untuk penilaian utang obligasi yaitu penerbitan obligasi ke publik Yang pertama memiliki syarat penerbit harus membentuk penjamin emisi Yang kedua penerbit harus mendapatkan persetujuan regulasi untuk penerbitan obligasi menerima proses review dan menerbitkan prospektus Yang ketiga emiten harus memiliki sertifikat obligasi yang tercetak Nah penilaian utang obligasi yaitu pada awalnya harga jual obligasi tergantung pada mekanisme penawaran dan permintaan Yang kedua risiko relatif Yang ketiga kondisi pasar Yang keempat situasi keuangan Nah nilai obligasi apa itu nilai koperasi Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan termasuk bunga dan nilai nominal atau pokok Nah nilai hutang obligasi adalah nilai sekarang dari bunga periodik masa depan selama periode hutang dan nilai nominal tanggal jatuh tempo Nah seperti ini penilai hutang obligasi Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi memiliki perbedaan Yaitu misal asumsi kupon obligasi sebesar 9% suku bunga pasar Obligasi dijual pada 7% termasuk premi atau premium 9% yang sesuai disebutkan oleh suku bunga pasar itu nilai par Dan apabila melebihi yaitu 11% Dicatakan diskon Contoh soal Yang saya contohkan untuk kali ini adalah pada saat nilai par Nah bisa dilihat untuk suku bunga pasarnya 9% Jangka waktunya akan ditempuh 5 tahun Jadi 9% dari 100 ribu dolar yaitu 9 ribu dolar Nilai sekarang dari pokok 100 ribu dolar dikali 0,64993 Bisa dilihat rumusnya di bagian kanan hasilnya adalah 64.993 ribu dolar Nilai sekarang dari pembayaran bunga 9 ribu dikali 3,88965 Terus rumusnya ada di bagian kanan Untuk digalikan menjadi hasil 35.007 dolar Nilai sekarang atau bisa dalam kurung harga jual obligasi yaitu 100 ribu dolar Nah perusahaan ini membuat jurnal saat menerbitkan obligasi seperti berikut Pada 1 Januari 2011 Kas debit utang obligasi debit kredit yaitu dinyatakan 100 ribu Nah Santos mencatat beban bunga yang masih harus dibayar Sebesar 9 ribu dolar yaitu dalam kurung 100 ribu dikali 9% Pada tanggal 31 Desember 2011 Yaitu pada akhir tahun Sebagai berikut Beban bunga obligasi debit Utang bunga obligasi kredit Dinyatakan 9 ribu dolar Nah untuk mencatat pembayaran bunga tahun pertama Setelah tahun sebelumnya yaitu 1 Januari 2012 Utang obligasi debit kas kredit dinyatakan 9 ribu dolar Nah untuk metode selanjutnya adalah metode diskonto Yaitu untuk pembesarannya adalah sebanyak 10% saat tahunan seperti dia dan sini Contoh ilustrasi Evalester Corporation menerbitkan senilai 100 ribu dolar Dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011 Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 Dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari Oleh karena itu investor mencaratkan Suku bunga efektif 10% investor Hanya membayar sejumlah 92.278 Untuk mendapatkan obligasi 100 ribu dolar Untuk menghasilkan diskonto sebesar 7 ribu Termasal menghitung seperti berikut Jadi saya akan menjelaskan cara menghitung Bagaimana kita bisa membayar investor sejumlah 92.278 Jadi disini nilai jatuh tempo tanggal obligasi kita masukkan sebesar 100 ribu dolar Lalu nilai sekarang dari 100 ribu dolar yang jatuh tempo dalam 5 tahun Pada bunga 10% Nah rumusnya itu adalah rumus nilai sekarang Yaitu FV dikali PVF dengan R5 tahun dan suku bunganya 10% Maka didapatlah 61.391 dolar Nah sekarang nilai sekarang dari 44.000 dolar bunga Dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun Sebesar 10% per tahun Nah ini rumusnya R dikali PVF dikurang OA dengan M 5 tahun dan I-nya 10% Maka didapatlah 30.887 Nah kita tambahin 61.391 dolar itu ditambah 30.887 Maka dapatlah 92.278 dolar Yang 100 ribunya akan dikurangi 92.278 Maka didapatlah diskonto atas utama obligasi sebesar 7.722 dolar Next Lalu disini ada obligasi yang diterbitkan pada premi Diasumsikan bahwa penerbitan obligasi yang dijelaskan di atas bersedia menerima suku bunga efektif Sebesar 6% Dalam hal ini investor akan membayar 108.530 dolar Atau premi sebesar 8.530 dolar Caranya sebagai berikut Caranya sama seperti yang di atas tadi Yaitu nilai jatuh tempohnya 100.000 dolar Nilai sekarangnya 100.000 dolar Jatuh tempohnya 5 tahun pada tingkat 6% Dan bedanya disini kita mau dibayarkan dengan suku bunga setengah tahunan Maka dia akan maka suku bunganya sebesar 3% dan tahunnya 5 tahun Maka didapatlah 74.409 Terus jatuh Terus jatuh sekarang dari 4.000 dolar bunga dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun Dengan tingkat 6% per tahun Maka didapatlah 34.121 Menjadi 108.530 dolar Lalu 100.000 dolar akan dikurangi oleh 108.530 dolar Maka didapatlah 8.530 dolar Next Lalu disini ada obligasi yang diterbitkan diantara tanggal bunga Itu ketika perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga Investor obligasi akan membayar kepada penerbit aplikasi sejumlah uang yang timbul dari pembayaran Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi Obligasi yang diterbitkan ini pada harga diskonto atau premi pada tanggal bunga Perusahaan mempertimbangkan pembayaran bunga parsial dan amortisasi Selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan pada nilai pari Perusahaan menerbitkan obligasi diantara tanggal bunga perusahaan Mencatat penerbitan obligasi pada nilai pari ditambah bunga yang harus dibayar Artinya jumlah total yang dibayarkan adalah jumlah selama investor belum memiliki obligasi Yang terakhir ada bunga yang masih harus dibayar Ini terjadi apabila perusahaan menyiapkan laporan keuangan dengan menetapkan tingkat premi yang sama Dengan jumlah mulan untuk menempatkan beban bunga Di sini saya akan menjelaskan tentang wesel bayar jangka panjang Wesel bayar jangka panjang merupakan kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal Dengan jumlah tertentu dan pada tanggal yang ditetapkan Serta memiliki jangka waktu lebih dari satu periode akutansi perusahaan Next Untuk contoh soal wesel diterbitkan pada nominal Di sini ada tanggal 1 Januari 2015 PT ABC menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta Dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun Bunga atas wesel harus dibayarkan setiap akhir tahun PT ABC melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut Next Di sini yang pertama kita harus menjurnal diterbitkannya yaitu pada tanggal 1 Januari Kita menerbitkan wesel dan wesel di sini merupakan utang Menerbitkan utang berarti kita menerima uang Sehingga pada jurnal pencatatan penerbitan wesel untuk tanggal 1 Januari 2013 Kasnya berada di sebelah debit Dan yang diterbitkan adalah wesel bayar sehingga wesel bayarnya berada di sebelah kredit Senilai 100 juta sejumlah nilai nominalnya Untuk mencatat pembayaran bunga tiap tahunnya pada tanggal 31 Desember 2013 Karena kita membayar berarti uangnya berkurang sehingga kasnya berada di sebelah kredit Untuk membayar beban bunga dan karena beban bunganya bertambah berarti berada di sebelah debit Nominalnya itu didapat dari bunga sebesar 10% dari 100 juta Seperti bisa dilihat disitu pada tanggal 31 Desember 2013 Pada debit beban bunganya sebesar 10 juta dan pada kredit ada kas sebesar 10 juta Next Wesel diterbitkan pada nilai nominal wesel tanpa bunga Di sini biasanya utang wesel diterbitkan dalam kondisi diskon Dan diskonnya harus diamortisasi tiap periodenya Contoh soalnya pada tanggal 1 Januari 2013 PT ABC menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta Dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296.725.664 Dengan suku bunga implisit wesel tersebut adalah 11% Di sini disuruh menyiapkan jurnal yang perlu dicatat PT ABC pada tanggal 1 Januari 2013 31 Desember 2013 serta 31 Desember 2014 Next Nah disini kas yang diterima sebesar 296.725.664 Seperti yang sudah didapat dari soal tadi merupakan nilai bawaan untuk pada tanggal 1 Januari 2013 Nah pada wesel tanpa bunga ini kas yang dibayarkan sebesar 0 Karena tidak ada bunga tunai yang harus dibayarkan oleh perusahaan tiap tahunnya Karena tidak ada kas yang harus dibayarkan Besar amortisasi sama dengan biaya bunganya Biaya bunga di sini dihitung dari bunga implisit sebesar 11% Dikali nilai bawaannya sebesar 296.725.664 Sehingga biaya bunga pada tanggal 31 Desember 2013 Didapatkan sebesar 32.639.823 Karena diskon amortisasinya sama dengan biaya bunga dan bernilai positif Sehingga dia menambah nilai bawaannya menjadi 329.365.487 Untuk tanggal 31 Desember 2014 Biaya bunga 11% dikali dengan nilai bawaan sebesar 329.365.487 Sehingga biaya bunga untuk 31 Desember 2014 didapatkan sebesar 36.230.204 Dan diskon amortisasinya sama dengan biaya bunga tersebut Sehingga nilai bawaannya menjadi 365.595.691 Next Di sini untuk jurnalnya pada penerbitan utang wesel zero interest itu Ada kas pada debit dan wesel bayar pada kredit sebesar 296.725.644 Sesuai dengan nilai bawaan awal tadi Walaupun di sini tidak ada bunga tunai yang harus dibayarkan tetap Harus tetap ada bunga yang diakui atau dicatat sebesar bunga implisit 11% Pada tanggal 31 Desember 2013 ini Jurnalnya itu ada beban bunga wesel sebesar 32.639.823 Seperti biaya bunga yang tadi ada pada tanggal 31 Desember 2013 Dan wesel bayarnya sebesar 32.639.823 Senilai dengan amortisasi diskonnya Untuk tanggal 31 Desember 2014 Biaya bunganya sebesar 36.230.204 Sesuai dengan biaya bunga pada tanggal tersebut Dan wesel bayarnya sebesar 36.230.204 Sebesar amortisasi diskonnya Next Untuk wesel bunga di sini ada contoh PT. McCormick Corporation menerbitkan utang wesel Bermilai 40.000 pada 1 Januari 2011 Dengan jatuh tempo 4 tahun Bunga nominalnya sebesar 5% untuk Greenbush Greenbush Company dan menerima komputer Senilai 31.495 Utang wesel tersebut mencaratkan pembayaran bunganya per tahun Pada 31 Desember Tingkat bunga pasar sebesar 12% Dan di sini disuruh membuat jurnal yang harus dicatat McCormick Pada penerbitan 1 Januari 2011 Dan pembayaran bunga 31 Desembernya Next Nah di sini untuk nilai bawaannya Itu sudah tertera sebesar 31.495 Atau bisa dihitung Seperti pada obligasi Dengan menjumlah nilai kini dari nominal Sebesar 25.420.8 Ditambah dengan jumlah nilai kini dari bunga Eh jumlah nilai kini dari bunga Sebesar 6.074,7 Sehingga didapat 31.495 Untuk Itu sebagai nilai bawaannya pada tanggal 1 Januari 2011 Untuk pembayaran bunga pertamanya Kas yang dibayarkan itu sebesar 2.000 Itu didapatkan dari Tingkat bunga nominal sebesar 5% Dikali dengan nilai nominal sebesar 40.000 Sehingga didapatkan 2.000 Untuk pertahunnya Pada Pada tanggal 31 Desember 2011 Untuk biaya bunganya itu Kita menggunakan tingkat bunga efektif Sebesar 12% Dikali dengan nilai bawaannya sebesar 31.495 Sehingga biaya bunganya didapatkan sebesar 3.779 Amortisasi diskon ini didapat dari biaya bunga Dikurangi dengan kas yang dibayar Sehingga didapatkan sebesar 1.779 Karena Biaya bunga lebih besar dibandingkan kas yang dibayarkan Sehingga Amortisasi diskon ini bernilai positif Dan akan menambah nilai bawaannya menjadi 33.247 Dan untuk seterusnya caranya juga sama Di sini Untuk jurnal penerbitan weselnya Pada tanggal 1 Januari 2011 Kasnya itu berada pada debit Sebesar 31.495 Dan wesel bayarnya berada di sebelah kredit Sebesar 31.495 Sesuai nilai bawaan awalnya Nah untuk contoh pembayaran bunganya Pada tanggal 31 Desember 2011 Ada beban bunga pada debit Sebesar 3.779 Di kredit ada wesel bayar Sebesar 1.779 Sesuai dengan nilai amortisasi diskonnya Dan kasnya sebesar 2.000 pada kredit Sesuai dengan kas yang dibayarkan tiap tahunnya Next Wesel bayar dalam situasi khusus adalah Wesel yang diterbitkan untuk properti barang atau jasa Perusahaan terkadang menukar properti barang atau jasa Yang ia miliki dengan wesel bayar Jika wesel tersebut kemudian ditukar Dengan properti barang atau pun jasa Sebuah transaksi yang istimewa Maka suku bunga ditetapkan oleh perusahaan Dianggap layak digunakan Kecuali jika dalam kondisi berikut Yang pertama Tidak adanya suku bunga yang ditetapkan Yang kedua Suku bunga yang telah ditetapkan Tidak layak jika digunakan Yang ketiga Jumlah nominal yang ditetapkan Perusahaan dari instrumen hutang Tersebut berbeda dengan harga jual Tunai dari barang serupa Selanjutnya Yang suku bunga Dalam transaksi wesel Cara menentukan nilai sekarang Dari wesel pada kondisi Di mana perusahaan kesulitan Pada saat menentukan nilai wajar Dari aset yang dia miliki Maka perusahaan harus Melakukan perkiraan suku bunga Dengan menerapan yang mungkin Berbeda dari suku bunga yang ditetapkan Selanjutnya Wesel bayar hipotik Wesel bayar hipotik merupakan Wesel promise yang dicamin dengan Sebuah dokumen yang disebut dengan hipotik Di mana hipotik tersebut berfungsi sebagai Penggadai Atas Atas properti yang digunakan Sebagai jaminan Atas pinjaman tertentu Masalah khusus terkait dengan Minyabilitas jangka panjang Minyabilitas jangka panjang Memiliki dampak signifikan Terhadap aruskas perusahaan Persyaratan pelaporan harus Substantif dan informatif Next Empat pelaporan tambahan Empat pelaporan tambahan Yang terkait dengan Minyabilitas jangka panjang Next Yaitu ada empat Pertama pelunasan minyabilitas Yang kedua opsi nilai wajar Yang ketiga penyediaan dan analisis Keempat Pembiayaan di luar neraca Yang pertama yaitu Pelunasan liabilitas Biasanya beberapa perusahaan Melunasi sebelum tanggal jatuh tempo Untuk jumlah yang dibayarkan Untuk pelunasan sebelum jatuh tempo Termasuk premikal Dan biaya perolehan kembali Disebut harga perolehan kembali Pada tanggal yang sudah ditentukan Jumlah tercatat obligasi adalah Jumlah yang harus dibayarkan Pada saat jatuh tempo Disesuaikan dengan premi atau diskonto Yang belum diamortisasikan Kedua yaitu Opsi nilai wajar Selain Menggunakan kas Penyelesaian kewajiban utang Dengan pengalihan aset non-kas Yaitu real estate Pihutang Atau aset lainnya Atau penerbitan saham debitur Dalam situasi seperti ini Debitur harus Memperhitungkan aset non-kas Atau kepentingan ekuitas Yang diterima Pada nilai wajarnya Debitur juga harus Menentukan Keuntungan tercatat Atas uang Nilai wajar aset Atau ekuitas Yang dialihkan Yang ketiga Yaitu Penyajian Dan analisis Pada setiap harinya Wall Street Journal Atau Financial Times Membuat sebuah cerita Tentang perusahaan Yang Berada dalam Kesulitan keuangan Dalam banyak situasi Seperti ini Kreator dapat Memberikan Konsesi Kepada Peminjam Kehubungan Dengan Penyelesaian utang Kreditor Menawarkan Konsesi Untuk Memastikan Tingkat pelunasan Tinggi mungkin Atas pinjaman tersebut Misalnya Kreditor dapat Beberapa pilihan Seperti Pengurangan Suku bunga Yang dinyatakan Tempo Atas jumlah nominal uang Pengurangan Jumlah nominal uang Dan pengurangan Atau penambungan Uang Yang masih Harus dibayar Ketika memilih Salah satu Konsesi yang ada Maka kewajiban Sebelumnya dihapus Dan utang Baru dicatat Pada nilai wajar Dan keuntungan Di Diakui Atau selisi Antara nilai wajar Kewajiban Baru dan nilai Cetat kewajiban Lama tersebut Yang keempat Yaitu Nilai wajar Adalah harga Yang akan diterima Untuk menjual Next Untuk ini Pelunasan Liabilitas Yang kepanjang Ada tiga Yaitu Pelunasan Dengan kas Sebelum jatuh Tempo Kedua Pelunasan Dengan mengalihkan Aset atau efek Ketiga Pelunasan Dengan modifikasi Persyaratan Next Opsi nilai wajar Yaitu Ada pengukuhan nilai wajar Dan kontroversi nilai wajar Pengukuhan nilai wajar Yaitu Jika perusahaan Memiliki opsi nilai wajar Maka liabilitas yang kepanjang Seperti obligasi Dan weso bayar Dicatat Sebesar nilai wajarnya Dengan keuntungan Dan kerugian Akibat Pemilikan Yang belum Direalisasikan Akan dilaporkan Sebagai Dan kontroversi nilai wajar Yaitu Pada obligasi Edmont Bahwa Penurunan nilai Obligasi tersebut Diakibatkan oleh Kenaikan suku bunga Dalam situasi ini Penurunan dapat terjadi Karena Kemungkinan gagal Bayar obligasi Menjadi lebih besar Next Selanjutnya adalah Pembiayaan Beli warna raja Terdiri dari Anjur anak yang Tidak dikonsolidasi Yakni Dalam IFRS Entitas Indus Tidak harus Mengonsolidasi Entitas anak Yang dimiliki Kurang dari 50% Dalam kasus tersebut Entitas Indus Tidak melaporkan Aset dan liabilitas Entitasnya anak Dalam laporan Posisi keuangannya Indus melaporkan Dalam laporan Posisi keuangannya Hanya berupa Investasi pada Entitas anak Akibatnya Pengguna laporan Keuangan Mungkin tidak mengerti Bahwa Entitas anak Memiliki utang Yang cukup besar Yang mana Pada akhirnya Entitas Indus Yang akan Menanggungjawab Jika entitas anak Mengalami Kesulitan keuangan Lalu yang kedua Adalah Entitas Bertujuan Khusus Yakni Perusahaan Menciptakan Entitas Bertujuan Khusus Untuk Melakukan Proyek Khusus Kemudian Kemudian Penyajian Penyajian Analisis Yang pertama Penyajian Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan Yang memiliki Liabilitas Jangka Panjang Dalam jumlah Bukar Dan Penajiban Utang Sering melaporkan Hanya Satu jumlah Dalam laporan Posisi keuangan Dengan Dibukung Komentar Dan Daktar Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Pengungkapan Umumnya Menunjukkan Sifat Dari Liabilitas Tanggal Jati Tempo Suku Bunga Hak Konversi Pembatasan Yang Diterlak Oleh Kreditur Dan Aset Yang Dibunjuk Atau Dijadikan Jaminan Lalu Yang kedua Adalah Desitas Jangka Panjang Yang pertama Ada Rasio Utang Terhadap Total Aset Rasio Ini Mengukur Persentase Total Aset Yang Disediakan Out Traditor Secara Menyukumnya Adalah Total Utang Dibagi Total Aset Semakin Tinggi Persentase Utang Terhadap Total Aset Maka Semakin Bukum Perusahaan Tidak Dapat Memenuhi Kewajibannya Yang Jatuh Tempo Rasio Kuit Tapan Bunga Rasio Ini Menunjukkan Kemampuan Perusahaan Untuk Memenuhi Pembayaran Bunga Pada Saat Jatuh Tempo Rasio Ini Dihitung Dengan Cara Setiap Penghasilan Dan Bebang Dibagi Dengan Bebang Bebang Dunga Next Terima kasih Dari Kelompok Dua Apa Yang Kan Terima 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 Terima